Kasus gangguan ginjal akut pada anak dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian publik. Kewaspadaan terhadap penggunaan obat penurun panas atau parasetamol dalam bentuk sirup atau cair yang diduga menjadi penyebab. Bahkan dari pihak Kementerian Kesehatan juga telah menyarankan untuk tidak dikonsumsi terhadap jenis obat penurun panas dalam bentuk sirup. Menyikapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Yudono mengaku telah menyarankan seluruh puskesmas di wilayah setempat untuk tidak memberikan obat parasetamol dalam bentuk sirup. Terlebih pihaknya mengaku telah mendapat informasi salah satu balita yang meninggal dunia diindikasikan terkena gangguan ginjal akut. Hal ini karena gejala yang diderita pasien balita tersebut yakni panas disertai muntah dan diare. Meski begitu belum dapat disimpulkan penyebab pasien meninggal. Menurutnya balita tersebut sebelumnya sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Ngawi. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Solo. Namun perlu penanganan lebih lanjut sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Saat takkan dirujuk ke rumah sakit itu, balita tersebut telah dinyatakan meninggal dunia. Kemarin ada info ada yang meninggal gara-gara penyakit itu. Kemungkinan ya, ada yang dimungkinkan juga kasus seperti itu. Gimana itu? Itu dari rumah sakit pertama yang merawatnya itu Atin. Atin. Yang Atin terus dibawa ke Solo. Rencananya mau dibawa ke Jakarta ke Cipto. Tapi meninggal di Solo. Masih balik. Kemungkinan kan berarti ada Pak, peredaran obat yang ada di Kabupaten Ngawi. Itu nanti pencegahnya sendiri ada di LAS Kesehatan atau bagaimana Pak? Jadi kalau pencegahnya, begitu nanti ada informasi dari Kementerian, langsung kita tindak lanjut. Jadi semua outlet, semua apotek, toko obat, indomat, alfamat semuanya yang menjual obat-obat sirup, khususnya yang ada parasetanolnya, harus diertika. Yudhono menambahkan, saat ini pihaknya juga terus memberikan pemahaman melalui tiap-tiap layanan kesehatan atau puskesmas untuk sementara tidak memberikan resep parasetamol sirup. Meski begitu, pihaknya juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Yaitu Wahyu, JTV, Ngawi.